Oke di video kali ini masih di seputaran Microsoft Excel yaitu pada rumus VLOGUP yang sudah saya bahas sebelumnya bagaimana cara menggunakan rumus VLOGUP Nah pada kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana caranya untuk menghilangkan NA-NA tersebut NA-NA ini bukan karena error ya, error atau sebagainya itu dikarenakan terdapat rumus VLOGUP di dalamnya Nah disini saya sudah mempunyai data-data yang akan kita cari nantinya Nah kita kembali lagi di table ini NA-NA ini coba kita coba salah satu ya Ini apakah error atau seperti apa Kita coba salah satu kita copy ID yang sudah ada di data tadi ya Kita random saja Kita cari IDnya apakah berfungsi atau tidak Oke kita coba cari salah satu kita copy terus kita masukkan ke sheet yang ini Oke itu berfungsi ya Hanya saja NA ini karena tidak ada isinya Nah bagaimana cara kita untuk menghilangkan NA tersebut agar terlihat rapi Kita coba sekali lagi Kita masukkan dan kita copy Ya sudah berfungsi itu karena adanya rumus VLOGUP Langsung saja bagaimana cara menghilangkan NA tersebut agar table kita terlihat rapi Tidak seperti ini kan agak mengganggu kalau saya ini Caranya gampang ini ada rumus VLOGUP Kita klik dua kali lalu kita tambahkan IFNA Di depan sama dengan ini ya Sama dengan Di sama dengan kita tambahkan IFNA IFNA Oke enter Oke Jadi kosong Lalu sebelahnya juga sama Karena ini sudah terdapat rumus VLOGUP Maka kita tekan dua kali Lalu kita tambahkan IFNA kembali Di depan sama dengannya Dan enter Lalu di bagian NICnya juga sama Kita tekan dua kali Lalu kita tambahkan IFNA kembali Di depan sama dengannya Lalu enter Oke sudah selesai Kalau seperti ini kan rapi kelihatannya Nah untuk yang di bagian bawahnya cukup kita copy saja Kita tarik yang di atas Kita tarik sampai bawah Lalu kita copy Ctrl D Oke Sudah rapi Seperti ini kosong Kelihatannya kan enak tuh Jadi tinggal kita tambahin aja Coba kita kembali ke sheetnya sebelumnya Coba kita cari OPS ID nya Kata kuncinya Kita random aja Ini yang ini ya Salah satu Kita copy ke sini Coba apakah berfungsi Oke berfungsi Kalau seperti ini kan kelihatannya Rapi langsung otomatis Seperti ini Kita coba sekali lagi Kita cari lagi ID nya Apakah yang di bawah berfungsi juga Oke kita random aja Coba yang ini Kita cari Iya kita tempel disini Oke langsung berfungsi Otomatis Oke sukses ya Sampai sini Oke coba kita sekali lagi Yang di bagian bawahnya Apakah hasil kita copy tadi Apakah ada yang error Jadi kita coba copy satu kali lagi Di bagian tengah disini Oke berhasil Sudah sesuai Mempermudah dan gampang Dan kelihatan rapi datanya Oke itu aja yang bisa Saya sharing pada kesempatan kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe videonya Agar saya bisa memberikan Yang terbaik Untuk video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax